H. O. O. K. Kunlun Jilid 3. Bukannya kau kerja benar-benar setiap hari, kau justru pergi untuk belajar silap demikian istri ini. Hingga kini kau sudah belajar 6 tahun lamanya, apakah yang kau peroleh sebagai hasilnya? Dan kepandainmu itu, satu Cie pun belum kau menghasilkan uang. Kau tidak tahu, Cie Hian sahuti istrinya disertai lahan nafas. Ia memangnya ada masgul. Sekarang ini aku ada sebagai si penunggang harimau yang sukar turun dari bebokongnya binatang buas itu, tak dapat aku batalkan pelajaranku. Ketika dahulu aku mulai belajar silat, pikiran mudaku berpendapat, kalau aku pandai silat dan mainkan senjata, bagaimana indahnya itu? Sekarang aku belum sempurnakan pelajaranku, tetapi untuk merantau atau jadi piausu, sudah cukup syaratnya. Suhu juga sudah memikir akan kirim aku keluar untuk jadi piausu. Hanya aku sendiri pikir, daripada jadi piausu. Perantauan lebih baik aku dianggir rumah mengusahakan terus bengkel mebesi. Begitulah beberapa kali aku telah lepaskan ketikaku. Sekarang ketika baik itu belum datang, di lain pihak aku tidak berani tidak datang ke rumah Suhu. Satu kali saja aku tidak datang tanpa sebab, Suhu bisa gusar, akibatnya berbahaya, jiwaku akan turut terancam. Kenapa kau jerih terhadap gurumu sampai demikian rupa tanya Lisie? Dia toh manusia, apa dia bisa bikin? Umpama dia bunuh orang, apakah dia tak usah ganti jiwa orang itu dengan jiwanya sendiri? Apa kau bilang? Ganti jiwa Cie Hian mendelong menguasi istrinya itu. Di kalangan Kang O, siapa bunuh orang, di mana dia bisa ganti jiwa? Kalau begitu, Kang Cie Seng. Cie Hian tidak teruskan perkataannya itu, ia berhenti dengan tiba-tiba, ia geleng-geleng kepala, ia menghela nafas. Kau tidak tahu apa-apa, umpama aku beri keterangan padamu, kau tetap tidak akan mengerti. Kemudian ia tambahkan. Kau masih sebut-sebut Cie Seng berkata Lisie. Dia ada sanak yang baik dari kita. Dia mati, tetapi mayatnya tiada orang dapat lihat, sebaliknya Ncie Piau nikah Teng Toa, dia sekarang hidup beruntung. Adalah siau hau, itu bocah tak punya guna, setiap hari hanya membangkitkan amarahku. Kenapa dahulu kau pikir untuk beri dia tinggal di sini, buat jadi biang bencana? Bagaimana nanti akhirnya? Siau hau ada soal gampang, Cie Hian kata. Lagi satu atau dua tahun, dia akan sudah dewasa, lantas kita lihat, umpama dia tidak bisa dididik, kita boleh suruh dia pergi dari sini, di luaran tidak nanti dia mati kelaparan. Sungguh bagus pikiran Mulisie menjengeki suaminya. Jengekan istri itu, Cie Hian bukan baru dengar ini satu kali, maka itu ia tulikan kuping. Ia tidak mau ladani istri itu, untuk mencegah kemendongkolan istrinya terlebih jauh, terus ia pergi ke tempat kerjanya. Di musim dingin seperti itu, pekerjaan di bengkel ada sepi, apapula di hari-hari salju turun lebat. Cie Hian ada mempunyai dua pegawai, sejak beberapa bulan yang lalu ia sudah berhentikan mereka, maka sekarang di bengkelnya tinggal siau hau serta satu bocah yang kerja magang. Dan waktu itu, bocah itu sedang nyalakan api, siau hau tidak kelihatan, entah kemana perginya anak binal itu. Benar-benar anak itu tidak dapat diajar kata Cie Hian, yang sedang mendongkol. Ya, biarlah dia pergi. Ia menghampiri magangnya itu, ia duduk di sebelahnya, akan bantu si magang ketoki kuali besi yang mereka sedang kerjakan. Satu kuali itu belum selesai dibikin, atau satu bocah tetangga si Tio, yang pun buka bengkel besi, lari masuk dengan kepala dan pakaian penuh salju. Ma Chi Yang Kui, lekas lihat, lekas kata bocah ini. Siau hau sedang berkelahi di warung araknya Lao Sen. Cie Hian terkejut. Dengan siapa dia berkelahi? Dia tanya. Dengan Tai Lao Chu, bocah itu jawab. Dia telah hajar kepalanya Tai Lao Chu sampai borboran darah. Kalau tadi dia kaget, setelah dengar namanya si orang si Tai Tukang sewakan keledai itu, hatinya Cie Hian jadi lega. Ia terus goyang-goyang kepala. Masa bodoh. Biar mereka berkelahi terus ia jawab. Siapa ada punya kepandayan, dia boleh hajar mampus musuhnya. Mendengar demikian, bocah tetangga itu lantas ngeloyor pergi. Tidak antara lama, kelihatan Siau hau muncul. Kecuali badannya penuh salju, ia tidak terluka sedikit jua. Malah pada tampangnya tidak ada roman gusar, sama sekali ia tidak menandakan seperti habis berkelahi. Ia ada jangkung, romannya cakap ganteng, hanya kulitnya agak hitam, hingga ia tak mirip sebagai bocah umur 14 tahun, dia seperti sudah dewasa saja. Hanya ketika ia lihat sang Ietio, ia agaknya malu, ia tundukkan kepala. Ietio, pergilah beristirahat, nanti aku gantikan kau, kata ia ketika ia sudah datang dekat ipar rayahnya itu. Ciehian tidak kata apa-apa, ia berbangkit akan duduk di pinggiran. Dari sini ia awasi keponakannya bekerja, ia lihat orang punya kedua lengan yang kuat dan tubuh yang kekar. Anak ini bekerja lebih sungguh-sungguh daripada hari-hari yang sudah. Tidak terlalu lama, sebuah kuali itu telah selesai dikerjakan, maka si kacung lantas saja berbangkit untuk pergi ke dalam, guna seperti biasanya membantu Wilisye masak nasi. Setelah mereka berada berduaan, maciehian barulah hendak tanya keponakannya itu, kenapa tadi dia berkelahi di warung arak. Akan tetapi sebelum ia keburu buka mulutnya, si O-H-O-O, yang telah letaki martilnya, mendadak cekal lengannya. Matanya anak ini lantas saja mengucurkan air. I-E-Tio, aku ingin kau bicara terus terang padamu, kata ia dengan sesengukan. Pada dua tahun yang lewat, bagaimana sebenarnya kematian ayahku? Sebenarnya ayah terbunuh oleh siapa? Ciehian terkejut mendengar pertanyaan itu yang ia tidak sangka-sangka. Berbareng dengan itu, ia pun mendadak jadi sedih. Hingga untuk beberapa detik, ia dam saja. Apa yang aku ketahui tentang ayahmu adalah aku dengar dari cerita orang, kemudian ia menjawab. Ayahmu itu sudah lakukan satu kesalahan, ia telah langgar aturan pau-kau-su, sudah begitu ia tidak mau dengar nasihat ke gurunya itu, malah sebaliknya dia sudah lukai kedua suhengnya, Cielim dan Ciepo. Setelah itu, karena ia khawatir disatrukan oleh lain-lain murid dan gurunya itu, ia lalu minggat, ia tinggalkan rumahnya dengan tidak terdengar pula kabar ceritanya. Adalah kemudian aku dengar orang mengatakan bahwa dia telah ketemu begundal di gunung Cimniasan dan kena dibinasakan oleh kawanan berandal itu. Mendengar itu si Ohao Ogoy yang kepala air matanya turun semakin deras. Bukan, Ietio kata ia. Ietio dusakan aku. Tadi di warung araknya lauk sem aku kebentrok dengan tisem si tukang sewakan keledai, urusannya ada urusan kecil tapi kita jadi berkelahi. Dia tidak sanggup lawan aku, dia lantas caci aku. Dia pun kata. Si Ohao Ogoy tak dapat meneruskan kata-katanya, karena ia menangis sangat sedih. Sudah, diam, diam. Cie Hian membujuki seraya tepuk-tepuk orang punya pundak. Si Ohao Ogoy coba tahan kesedihannya. Aisem bilang ayahku telah dibinasakan oleh Pau Chin Hui, Liok Cie Teng, Liung Cie Hie dan Ki Cie Beng berempat. Ia teruskan, persaudaraan Liung itu adalah Ietio sendiri yang undang dari Cie Yang. Maka itu, aku percaya, tak bisa jadi jikalau Ietio tidak ketahui perihal ayahku itu. Cie Hian digedor oleh Liang Simnya, hingga ia lantas turut menangis. Sudah dua tahun aku simpan perkara ayahmu ini, ia kata kemudian. Cuma pada ibumu aku pernah omong dengan samar-samar. Siapa tahu sekarang, juga orang luar telah ketahui itu. Si Ohao Ogoy diam mendengari. Sampai di situ, Cie Hian lantas tuturkan semua apa yang ia tahu. Dalam perkara ini kau tidak boleh persalahkan Pau Kau Su serta persaudaraan Liung itu, ia tambahkan, sesudah ia habis menutur. Ayahmu ada bersalah juga. Pau Kau Su beradat keras, terhadap murid-muridnya ia biasa bersikap kejam, semua orang ketahui itu. Katanya, semasa Pau Kau Su masih muda, ia dapatkan istrinya Mengila, ia sudah lantas bunuh istrinya itu, karena mana ia mesti mendekam dalam penjara. Dia sebenarnya telah dijatuhkan hukuman mati, kemudian ia ketolongan sebab kebelutan terbit huru-hara kaum Pek Lian Kau, kota kena dirampas, itu waktu dia bisa minggat. Setelah itu, Pau Kau Su masuk dalam ketentaraan di mana ia berjasa. Paling akhir baru ia masuk dalam kalangan perusahaan Piau Tiam, sampai sekarang ini. Chie In dan Chie Lim adalah anak-anak dari istrinya yang dia binasakan itu. Karena kebusukan istrinya ini, Pau Kau Su jadi benci orang yang suka mogor dan berjana, dalam aturan penerimaan murid, pantangan itu ada yang nomor satu, siapa berani langgar, hukumannya adalah hukuman mati. Ayahmu tahu pantangan itu, dia sengaja langgar, malah karena ia anggap gurunya sudah tua, dia pun berani lawan, maka menuruti hawa amarahnya, Pau Kau Su sudah tipahkan aku pergi panggil persaudaraan Leong dari Chie Yang. Bersama mereka itu ada datang Su Heng Ki Chie Beng. Aku insyaf, kalau semua Su Heng itu datang, ayahmu pasti tidak tertolong lagi, akan tetapi aku jerih terhadap Su Heng, aku terpaksa turut tipahnya itu. Chie Heng hendak bercerita terus, si Ong Ha O O cegah dia. Cukup, Ietio, tidak usah kau menutur lebih jauh. Kata bocah ini dengan air matanya mengucur deras. Sudah dua tahun Ietio pelihara aku dan ajarkan juga aku ilmu silat, aku berterima beri padamu. Sekarang ini aku bukannya satu anak kecil lagi, aku ingat budi kebaikan Ietio. Sekarang aku tidak benci siapa juga kecuali Pau Chin Hui. Ayahku bersalah tapi dia tak mestinya sampai dihukum mati. Kenapa dia justru bunuh ayahku? Lakinya. Titik. Bocah ini merogoh ke dalam tangan bajunya dari mana ia keluarkan sebilah pisau tajam mengkilap. Ketika ia melanjutkan, suaranya sedih dan sengit. Ini adalah senjata yang si tua bangka si Pau memberi padaku pada dua tahun yang lalu. Ingat benar aku pada keadaan di waktu itu. Waktu sudah maghrib, sikapnya si tua bangka ada sangat bengis, hanya entah kenapa, dia batal membunuh aku. Selama dua tahun aku ada seperti terbenam, sampai tadi Tai Sam bicara dengan aku, dan barulah aku ingat, sebenarnya tatkala itu si tua bangka berniat membinas aku. Xiao Hao jadi sengit luar biasa, matanya jadi mendulik, tangannya menyekal keras pisaunya itu, agaknya ia hendak cari Pau Chin Hui untuk ditempurnya, untuk mencari balas. Sabar, kata Chiehian dengan ia goyang-goyangkan tangan. Kau harus bicara dengan perlahan. Ketika itu hari aku lihat pisaumu ini dan ketahui, kau peroleh itu dari Pau Kau Su, hatiku bercekat, diam-diam aku bergidi karena segera aku menduga dia sebenarnya hendak dibbinasakan kau, hanya aku tak mengerti kenapa dia boleh mendadak ubah niatnya itu. Tapi aku terus berkhawatir. Inilah sebabnya mengapa aku segera minta ibumu ajak kau pindah ke rumahku ini, dan aku ajarkan kau ilmu silat. Bukan maksudku kau gunai kepandayanmu untuk membalas sakit hati, aku hanya ingin kau pakai itu untuk menjaga diri. Hanya selama dua tahun ini perangainya Pau Kau Su telah berubah banyak. Dia tahu yang kau tinggal sama aku, ia sering-sering menanyakan halnya kau. Melihat gerak-geriknya aku percaya dia bukan menanyakan untuk menanya saja, tetapi ia benar-benar bermaksud baik. Menurut aku, dendam sakit hati harus dikendorkan dan dihabiskan daripada diperhebat, sedang juga kita tidak akan sanggup lawan dia. Umpama kau cari dia untuk membalas. Dendam itu, sudah pasti tidak saja maksudmu tak akan tercapai, sebaliknya kau bisa celaka sendiri, jiwamu bisa menghilang, sedangkan aku pun bisa kerembet-rembet karenanya. Siau hao obengong, ia sekair matanya. Tiba-tiba ia berlutut di depannya Ciehian, bersojak kui. Ciehian heran, ia lekas beribangun keponakannya itu. Kau kenapa tanya ia dalam herannya? Siau hao tunduk, air matanya meleleh pula. Ia masih tidak berkata apa-apa. Nasi sudah matang tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Itulah suaranya Lisiye, yang mengasih tahu barang santapan sudah sedia. Ciehian lantas tepuk pundaknya anak petanggung itu. Marilah kita dahar katanya. Semua pembicaraan kita. Ini, kau jangan pikirkan pula, baiklah kau bekerja baik-baik. Dengan itu pun sudah cukup untuk kau balas kebaikan ayahmu. Ciehian tarik tangannya Siau hao. Siau hao berbangkit, ia ikut ke dalam. Mereka dahar nasi dari beras kuning. Selagi ia sendok nasi, Lisiye senantiasa mengawasi padanya. Pikirannya masih kusut, ia lupa tutup pula kuali nasi. Melihat demikian, nyonya itu lantas menegur. Kau tidak tutup pula kuali, apakah kau hendak bikin nasi jadi dingin? Apakah kau memangnya makan sendirian saja? Biasanya, kapan ia ditegur, sekalipun ia tidak bikin perlawanan, tapi air mukanya Siau hao berubah, akan tetapi sekarang ia tunduk, tampangnya tetap saja, dengan kereh hormat ia lekas angkat tutup kuali akan tutupi nasi itu. Sudah, sudah, kata Ciehian, yang tak sampai hati melihat keponakannya itu. Ini ada urusan kecil, Siau hao, kau daharlah. Siau hao duduk atas bangku kecil, ia lantas mulai dahar. Kalau biasanya ia gembul, sekarang, baru habis setengah mangkok, ia sudah letaki sumpit dan mangkoknya itu. Ia kata bahwa ia dahar cukup. Ia berlalu lebih dahulu. Ciehian duga pikirannya ipar itu masih kusut. Sehabisnya mereka bersantap, Seng Salju masih terus turun. Melihat itu, Ciehian kerutkan dahi. Hujan Salju turun demikian besar dan besok pagi-pagi aku mesti pergi ke rumah Suhu, kata ia seorang diri. Kemudian ia pergi ke tempat kerjanya, di mana kacungnya lagi jongkok di pinggir dapur dan Siau hao berdiri dam di satu pojokan, Romanya sangat masgul. Ia merasa kasihan pada keponakan itu, ia lalu menghampiri. Kau jangan berduka saja, ia bilang seraya tepuk-tepuk orang punya pundak. Terimalah ini beberapa ratus Cieh, untuk kau pergi ke warung Arak buat minum di sana untuk lenyapkan kedukaanmu. Arak bisa melenyapkan kedukaan dan berbareng melawan hawa dingin. Siau hao sambuti uang itu, sambil tunduk ia lantas berlalu. Ketika itu Salju sudah ada enam atau tujuh dim tingginya, di jalan besar, kebanyakan warung atau toko sudah tutup pintu, hingga ketinggalan saja rumah-rumah. Makan, yang kacanya berlepotan Salju tetapi di sebelah dalam, ramai suara orang. Dengan tindakannya yang berat, Siau hao bertindak ditumpukan Salju, telah rabat pisaunya yang tajam, diam-diam ia telah ambil putusan buat pergi keluar kota ke Pau Kicun, ke rumahnya Pau Chin Hui, guna bunuh guru silat si Pau itu, untuk mencari balas bagi ayahnya. Aku masih muda, Chin Hui sudah tua, mustahil aku tidak sanggup lawan dia demikian pikirnya. Oleh karena ini, lebih jauh ia berpendapat, bahwa untuk membinasakan Pau Chin Hui adalah gampang sekali. Sesudah bunuh musuh itu, aku mesti buron ke tempat yang jauh sekali, demikian ia sudah pikir rencananya. Umpama aku gagal dan tidak keburu minggak, aku toh akan kehilangan satu jiwa saja. Kalau aku binasa karena hendak membalas sakit hati ayah, orang akan tetap anggap aku ada seorang gagah berani. Ia jalan terus keluar dari Lemcun, dusun sebelah selatan. Ia lihat langit, ia anggap seng waktu masih siang. Ia merasa dingin, karena ia hanya memakai baju pendek. Maka ketika ia memasuki Kuan Siang, terus ia menghampiri sebuah warung arak. Kau cari siapa? Tanya Jogos yang datang adalah satu bocah. Aku tidak cari orang, aku hendak minum arak. Sahut si OHO ia menghampiri meja, terus ia jatuhkan diri atas sebuah kursi. Ia letaki lengannya di atas meja, lebih jauh ia letaki kepalanya di atas lengannya itu, hingga kelakuannya mirip dengan bocah gelandangan. Melihat demikian, beberapa tetamu pada tertawa. Kau hendak minum berapa banyak? Tanya Jogos yang menghampiri sambil tertawa. Si OHO rogoh sakunya, ia keluarkan uangnya yang ia gabruki di atas meja. Kau hitung saja sendiri ia bilang. Sebegitu ada uang, sebegitu kau berikan arak padaku. Jogos itu hitung uang tersebut. Dengan ini kau dapat empat kati arak, kata ia kemudian. Apakah kau bisa minum habis demikian banyak? Delapan tile pun aku bisa minum habis sahut si OHO. Mendengar itu, kembali semua tetamu tertawa, tak terkecuali si Jogos. Tapi dia ini segera sajikan empat cil larak yang dibeli itu. Si OHO lantas saja angkat cawannya, minum seorang diri. Di dalam kota warung arak Lausam adalah langgananku, kata ia kemudian pada beberapa tetamu lainnya. Setiap hari aku minum setengah kati arak atau dua belas tile, itu pun tidak ada artinya. Aku hanya belum pernah datang kemari, dan itu kau tak kenal aku. Tanda petik. Saudara kecil, di kota kau tinggal di mana? Tanya seorang, yang duduk dekat bocah itu. Aku rasanya pernah lihat kau. Aku ada dari bengkel nebesi saudara ma, jawab si OHO. Setelah mana, ia nampaknya menyesal. Ia ingat buddhnya IETI itu selama dua tahun, dan kalau ia bunuh Pau Chin Hui, sedikitnya IETI itu mesti nampak kesulitan. Maka selanjutnya ia tidak banyak omong lagi, ia keringi cawannya berulang-ulang, lantas ia bangkit untuk ngeloyor pergi. Ia terus terbenam dalam kemas bulan. Hawa sebenarnya dingin tetapi ia rasakan tubuhnya hangat, sedikit pun ia tidak merasa sinting. Ia jalan membelakangi angin, kakinya menginjak salju, tujuannya arah selatan. Makin lama angin meniup-niup makin keras dan cuaca makin suram dan gelap, sampai gunung Lemsan di sebelah depan, tidak tertampak lagi. Dusun, pohon-pohon, juga jembatan telah ketutupan salju. Di situ tidak ada seorang lain juga yang berlalu lintas. Itu ada satu jalanan yang dikenal baik oleh si OHO, maka sekalipun cuaca gelap, sebentar kemudian dia sudah sampai di Pau Kicun. Kampung ada sepi sekali, jangankan orang sekalipun anjing tidak ada yang kelayapan. Si OHO lewat di depan rumahnya, ia lihat cahaya api yang dipasang oleh pamannya, sanak yang menempati rumahnya itu. Ia tidak mau mampir, ia jalan terus. Sekarang hatinya mulai memukul. Segera juga bocah ini sampai di dalam kampung, di depan rumahnya Pau Kunlun di sini hatinya memukul lebih keras, tetapi sekarang itu disebabkan karena panasnya hatinya itu, saking gusarnya ia lupa agaknya akan bahaya. Ia menghampiri tembok, ia enjot tubuhnya akan loncat naik. Ia gunai kedua tangannya menjamri tembok yang keit, hingga salju kena tersampok jatuh melulahan. Dengan, angkat kedua kakinya, ia sampai di atas tembok. Untuk masuk ke dalam pekarangan, ia cuma tinggal loncat turun saja. Sama sekali ia tidak terbitkan suara apa-apa. Di kedua ruangan selatan dan utara ada terdapat cahaya api. Si O-H-O-O keluarkan golok mustika, dengan hati-hati ia bertindak di atas salju menuju ke kamar selatan, ia mengintip di jendela. Ia lihat satu nyonya muda sedang menjahit. Ah, ini bukan kamarnya si tua bangka si Pau. Pikir ia, yang terus bertindak dengan cepat ke ruangan sebelah utara. Di sini, di luar kamar, ia dapati Pau Chin Hoi sedang berbicara dengan satu bocah perempuan umur 2 atau 13 tahun. Di samping mereka ada sebuah lampu kecil. Rupanya orang tua itu sedang gembira sekali, karena mukanya tersungging dengan senyuman berseri-seri. Tiba-tiba amarahnya si O-H-O-O meluap, lupa akan segala apa, ia tarik daun pintu, dengan pisaunya segera ia maju akan serang Pau Chin Hoi. Si Nona cilik kaget sehingga berteriak, tetapi ia segera sambar sebatang golok, panjangnya satu kaki lebih yang berada di sampingnya, dengan apa ia mendahului membacok si penyerang itu, yang ia papaki majunya. Si O-H-O-O berkelit, ketika ia maju pula, ia tikam Pau Kun Lun Jagotua ini tidak kaget, melihat sikap bocah itu, ia jadi mendongkol, maka tempo bocah itu datang dekat, ia angkat sebelah kakinya mendupak perutnya si O-H-O-O yang rubuh seketika. Segera si O-H-O-O bangun berduduk, goloknya tidak dilepaskan. Ia hendak segera berbangkit untuk menyerang pula. Ia benar tidak kenal takut. Ketika itu, si Nona cilik maju seraya membabat dengan goloknya. Jangan bunuh dia berseru Pau Kau Su yang mencegah cucunya, Ah Leun. Di lain pihak, dengan sebat sekali, sebelum si O-H-O berbangkit, ia sudah rampas orang punya senjata. Dengan satu tendangan, Pau Chin Hui bikin orang rubuh pula, malah sekali ini penyerang itu tidak segera bangun pula. Ah binatang kecil ia membentak, dengan sebelah tangannya tahan cucunya, yang ia cegah menyerang lebih jauh. Kera bagaimana kau berani datang membokong aku? Jikalau aku tak lihat kau masih terlalu kecil, pasti aku sudah lantas bunuh padamu. Hektometer, kau berani coba celaka ia ia ah lo pun membentak. Jangan kau kira sebab pamanku tidak ada di rumah, kau berani menggila. Kau harus ketahui, di sini ada aku yang lindungi ia ia. Si O-H-O berbangkit untuk duduk, ia lantas saja menangis. Biar bagaimana, aku mesti bunuh kau semua ia menjerit. Aku mesti balas sakit hati ayahku ia terus lompat bangun, ia terjang Pau Kunlun dengan tinjunya. Pau Chin Hui angkat kedua tangannya menangkap tangannya bocah itu, yang ia terus cekal dengan keras. Bilang, kau sebenarnya ada punya permusuhan apa dengan aku? Ia tanya dengan sengit. Tapi meskipun itu menanya demikian, ia toh awasi orang punya muka, hingga di lain saat, ia jadi terkejut sampai air mukanya berubah, kedua tangannya bergemetar. Oh, kau ia tegasi, kedua matanya terbuka lebar. Tiba-tiba datang keinginannya guru silat ini untuk melakukan pembunuhan, sebelah tangannya diulur kepada golok cucunya, tapi justru ia lepaskan cekalannya yang sebelah. Siao Hao Gunai ketika itu akan jambak orang punya jengkot. Selama dua tahun, aku tidak tahu apa-apa, baru tadi orang bilang kepadaku bahwa kau adalah pembunuh ayahku Siao Hao Menjerit. Aku mesti balas sakit hatinya ayahku. Sebenarnya Pau Chin Hui sudah dapat rampas golok cucunya, apa mau mendadak hatinya menjadi lemah, hingga romannya yang bengis, berubah menjadi sabar pula. Ah, anak, orang telah permainkan kau. Berkata ia, ayahmu itu bukannya aku yang binasakan. Tapi Siao Hao jambak keras orang punya jengkot, matanya melotot. Semua orang bilang kaulah yang bunuh ayahku kata ia dengan sengit. Kera bagaimana kau hendak menyangkal? Ahlon gusar, dengan kepalanya ia hajar pinggangnya Siao Hao. Sementara itu muncul ibu dan mencimnya Ahlon, mereka itu dengar suara berisik. Tiada apa-apa, kembalilah kau ke kamarmu jago tua itu kata kepada keduanya mantunya. Mereka ini tidak berani membantah, mereka lantas mundur pula. Sabar kemudian kata jago tua itu kepada Siao Hao, tubuh siapa ia tolak mundur. Mari kita bicara dengan pelahan-pelahan. Chin Hui urut rapi kumis dan jengkotnya, ia pun jemput orang punya senjata, kemudian ia pandang itu diterangnya api, setelah mana, nampaknya ia ada sangat terharu. Ia pun segera kembalikan pisau tajam itu pada penyerangnya. Pisaumu ini, ia kata sambil bersenyum meringis, adalah tahun yang lalu aku beri persen padamu. Aku tidak nyana hari ini kau pakai senjata ini untuk mencari balas kepadaku. Sayang usiamu masih terlalu muda dan bugamu, kau masih mesti latih untuk banyak tahun. Siao Hao mengawasi dengan bengis, hanya sekarang ia tidak menerjang pula, meskipun ia telah sambuti senjatanya itu. Pau Chin Hui mendekati, ia usap-usap orang punya kepala. Anak yang baik, belum pernah aku lihat bocah bandel seperti kau, kata ia pula. Sekarang kau hendak bunuh aku, tetapi aku tidak benci padamu. Baiklah aku beritahu kepadamu, orang yang bunuh ayahmu itu bukannya aku, aku sama sekali tidak niat membinasakan dia, hanya liong. Titik. Ia berhenti sebentar, ia goyang-goyang tangannya. Aku tidak usah beritahukan namanya orang itu, dia ada liahai bugainya, dia bukannya tandinganmu, jikalau kau cari dia, tidak saja kau tidak akan mampu balas sakit hatimu, malah jiwamu sendiri bakal lenyap dengan sia-sia, karena dia itu tidak ada semulia hati sebagai aku. Siau Hao berdiam, hatinya berpikir. Kesabarannya jago tua itu membuat ia dengan pelahan-lahan lenyap kemurkaannya. Barangkali benar pembunuh ayahku adalah itu persaudaraan liong dari Chia Yang. Demikian ia mau berpikir. Sampai di situ, cepat sekali bocah ini ubah pikirannya. Baiklah kata ia tiba-tiba, seraya ia banting kakinya. Aku tidak mau musuhkan pula padamu. Aku pergi. Sekarang. Lantas ia balik badannya, dengan bawa pisaunya ia bertindak keluar. Pau Chin Hui nampaknya ada sangat berduka. Pergi kau bukakan pintu, jangan cegah padanya, ia suruh cucunya. Ahlon menyahuti, dengan bawa goloknya ia menyusul keluar, akan membukakan pintu pekarangan, akan berisi penyerang itu keluar dari situ. Siau hao jalan keluar, tangannya masih pegangi pisaunya, sekalipun ia ada kerutkan dahi, ia toh angkat dada dan kepala. Ia jalan di salju belum ada sepuluh tindak. Ketika dari belakangnya dia dengar seruan tajam tapi halus, eh, bangsat kecil, tahan. Bocah ini menoleh, ia lantas lihat Ahlon, siapa lari menyusul padanya. Ia putar tubuhnya menantikan. Apa kau mau? Tanya ia secara menantang. Si tua bangka masih jerih kepadaku, apakah kau hendak tempur aku? Mana Yaya takut kepada kau sahut nona cilik itu sambil tertawa dingin. Dia lihat kau kecil, dia tidak tega membunuhnya. Selama ini perangai Yaya telah berubah, setiap hari dia liamkeng saja. Seandai kejadian ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sekalipun orang yang terlebih liahai daripada kau, tentu dia sudah bunuh mati. Yaya suka beri ampun padamu tetapi aku tidak. Kenapa di waktu hujan salju seperti ini kau lancang memasuki rumahku dengan loncat tembok untuk membunuh Yaya? Sehabis kata begitu, si nona loncat maju berbareng dengan bacokannya. Siau hao mundur dua tindak, goloknya dilintangkan di depan dadanya, sebelah tangannya yang lain, ia ulap-ulapkan. Jangan, jangan kasrang aku ia berkata. Seorang laki-laki tidak layani orang perempuan berkelahi. Tapi Pau Hahlon tidak perdulikan, ia merangsek dan membacok pula, malah terus berulang-ulang, maka akhirnya, mau atau tidak, si ong hao otoh bikin perlawanan juga. Demikian, di atas salju mereka jadi bergeberak. Mereka bertempur sampai belasan jurus tidak ada satu yang kalah. Tahan si ong hao kemudian berseru seraya loncat ke samping. Ini bukan namanya kepandayan. Golokmu panjang, golokku pendek. Apa kau berani lawan aku dengan tangan kosong? Dengan tangan kosong juga aku tidak takut berseru Ahlon, yang tetap gusar. Ia terus saja tancap goloknya di salju. Tidak buang tempo lagi ia menyerang lebih dulu. Si ong hao pun lepaskan pisaunya, ia sambut serangan itu. Ia sudah perhatikan caranya orang bersilat, yang ada mirip dengan pelajaran yang ia peroleh di Ciehian, dari itu ia tidak khawatir. Pertempuran di salju tidak leluasa, tetapi keduanya bertarung dengan seru. Dua-tiga kali Ahlon bisa toyor si ong hao, akan tetapi dia ini, yang tubuhnya kuat, tidak rasakan itu. Si ong hao hanya cari ketika akan bikin si nona tidak berdaya. Setelah empat atau lima jurus, Ahlon lalu robah caranya bersilat, tidak lagi ia arah badan, sekarang ia menjujuk pada muka lawannya. Ini adalah keinginan si ong hao. Satu kali si nona loncat memukul, si ong hao menangkis, ia tidak mundur, hanya sebelah kakinya berbareng ia angkat, mendupak perut lawannya. Aduh Ahlon menjerit dengan tubuhnya rubuh celentang di salju. Si ong hao lompat maju, ia hendak berikan hajaran pada nona itu ketika tiba-tiba di belakangnya ia dengar suara tertawa terbahak-bahak, suaranya Pau Chin Hui hingga ia batalkan niatannya itu. Ia lekas cabut pula pisaunya. Memang sedari tadi, Pau Kau Su telah tonton pertempuran itu. Ahlon lompat bangun, ia ambil goloknya. Kau ada dua anghiong kecil, sudahlah jangan bertempur pula kata Chin Hui yang dekati kedua bocah itu sambil tertawa pula. Yeayaya, dia menghina aku kata Ahlon sambil menagis. Dia menghina. Itulah penghinaan yang tidak berarti Pau Kau Su jawab sambil goyang-goyang tangannya. Ia dekati Si ong hao dan tarik tangannya, kepandaian silatmu ada dari kita kun lunpei. Apakah kau dapat pelajarkan dari Chia Hianya tanya? Si ong hao geleng kepala. Bukan, ia jawab, aku pelajari ini dari ayahku, Pau Kau Su angguk-anggukan kepala. Kepandaian silat ayahmu tidak bisa dicela, ia bilang. Dia baru belajar tiga tahun kepadaku tetapi dia telah lombay saudara-saudaranya yang sudah belajar lima atau enam tahun. Sayang dia telah berbuat salah dan telah mati. Siang-siang, kalau tidak, sekarang ini tentu dia sudah lulus dengan sempurna. Mendengar orang sebut-sebut ayahnya, Si ong hao menangis pula, dengan lengan bajunya ia tepas air matanya. Jagotua itu menghela nafas. Sekarang sudah malam, pintu kota pasti sudah dikunci, kau tentu tidak bisa pulang ke kota, kata ia. Baik kau balik ke rumahku akan tidur bersama kita, besok pagi, setelah salju berhenti, baru kau pulang. Tidak, sahut siang hao, aku masih mesti pergi ke lain tempat. Kau hendak pergi ke mana jagotua itu tanya. Aku hendak cari guru guna belajar silat lebih jauh. Sang bocah jawab. Pau Chin Hui tersenyum. Dasar bocah ia bilang. Kau ada anak tak ketahuan asal-usulnya, pergi kemanapun tak nanti orang su diterima kau. Apa pula untuk belajar silat, lebih-lebih lagi sukarnya. Aku beritahu padamu, di tiga provinsi Sucoan, Siam Sei dan Hao Olem kecuali Li Chin Hiap dari Oaciu dan Khao Keng Hian dari Kai Honghou, melainkan ada aku sendiri Pau Kun Lun. Maka daripada kau pergi ke lain tempat untuk belajar silat, lebih baik kau belajar kepadaku di sini. Sehabis kata begitu, sembari tertawa Cui Hui tarik tangannya si bocah buat diajak kembali ke rumahnya, dan sesampainya di dalam, ia kembali membujuki, ia berlaku manis budi. Dasar masih anak-anak, si Ohao Kena dibujuk, ia lantas saja suka tinggal bersama guru silat ini. Di ruangan selatan ada dua buah kamar, di sini biasa tidur murid-murid yang ada urusan dan bermalam, sebuah kamar dipakai oleh Chin Hui untuk murid ciliknya ini. Ia bawakan kasur dan selimut. Ahlo lantas disuruh masuk tidur di kamarnya sendiri. Cie Lim telah berangkat ke Cie yang atas titah ayahnya. Maka itu Chin Hui jadi berada seorang diri di rumahnya itu. Sebentar kemudian Chin Hui sudah berada sendirian di dalam kamarnya. Ia pikirkan halnya si Ohao, ia merasakan soal ada sulit. Sudah 40 tahun lebih aku merantau, demikian ia berpikir, aku pernah ketemui lawan-lawan yang lebih gagah dan bandel, bukan seorang yang telah binasa di ujung goloku, semua itu belum pernah aku bersangsi atau jerih, mengapa sekarang aku dibikin pusing oleh bocah dari 3 atau 14 tahun usianya. Dia bikin aku pusing dan sangsi benar-benar. Jikalau aku tidak bunuh dia, bila nanti dia sudah dewasa, dia bisa jadi bahaya bagiku. Jikalau aku bunuh dia, dengan sebenarnya aku suka dengan romen dan peranginya, aku tidak tega. Lama jago tua ini bersangsi, lantas ia berbangkit keluar dari kamarnya, jalan di antara salju, ia pergi ke ruangan selatan. Di muka jendela depan, ia berdiri, ia pasang kuping. Ia lantas dengar suara mengeros yang pelahan, tandanya si bocah sudah tidur nyenyak. Aku terlalu berkhawatir tak keruan. Kemudian pikir jago tua ini, ia bersenyum sendirinya. Dia ada satu bocah, apa dia bisa bikin terhadap aku? Baik, mulai besok, aku beri dia tinggal sama aku di rumahku ini, aku akan perlakukan dia dengan baik, agar dia kerasan tinggal di sini. Aku tidak akan izinkan dia pergi belajar silat, aku akan suruh dia rawat babi dan bebek, dan aku nanti beri pelajaran silat secara. Sembarangan saja, kemudian, selang dua tahun, aku nanti carikan istri buat dia nikah. Secara demikian, aku harap diaklak lupakan niatnya membikin pembalasan, supaya dia merasa bahwa dia ada sebagai cucuku saja. Setelah berpikir begini, hatinya Chin Hui jadi legat, hingga ia bisa masuk tidur. Keesokan pagi, Salju berhenti turun. Selagi Chin Hui duduk minum teh, si OHO datang padanya. Aku hendak berangkat sekarang, kata bocah ini, yang sepasang Alicia dikerutkan. Tunggu dulu Chin Hui lantas mencegah, kau hendak pergi kemana? Apa kau hendak kembali pada Maciahian? Tidak bocah itu menyahut seraya mengjeleng kepala. Kemarin aku dengar orang bilang bahwa kaulah yang bunuh ayahku, maka aku datang cari kau untuk menuntut balas, tetapi kau bilang bahwa musuhku adalah si orang Silyong, maka itu, aku sudah tidak bermusuh dengan kau lagi, aku sekarang hendak pergi mencari guru untuk belajar silat, nanti dua atau tiga tahun kemudian, baru aku hendak cari orang Silyong itu buat bunuh padanya. Mendengar jawaban itu, di dalam hatinya Pau Kunlun jerih sendirinya, tetapi di luar ia perlihatkan muka manis, ia tertawa. Ia sengaja usap-usap orang punya kepala. Kau ada begini kecil, kira bagaimana kau bisa pergi merantau? Kata ia. Lebih baik kau tinggal di sini, akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang ngenteng, berbareng aku nanti wariskan semua kepandaian silatku kepadamu, aku tanggung dalam tempo tiga tahun, kau akan sudah jadi pandai, itu waktu aku nanti tunjukkan kau tentang musuhmu itu, malah aku pun bisa bantu kau melakukan pembalasan. Chin Hui awasi itu bocah, yang ia tidak beri ketika untuk bicara, karena ia lantas menambahkan. Kau harus ketahui bahwa kau ada satu anak kecil, dan kau tidak punya uang dalam perantauan kau bisa mati kelaparan di kampung orang. Lain daripada itu, di tengah perjalanan, di pegunungan, ada banyak berandal, apabila kau tidak dengar nasihatku ini, kejadian di dalam gunung orang bunuh kau sungguh tidak bisa tolong padamu. Ucapan yang terakhir ini dikeluarkan dengan sungguh-sungguh, hingga sikapnya guru silat ini jadi keren dan bengis. Siaw hao o sekian lama tunduk dan berdiam. Tidak ada halangannya untuk aku berdiam di sini, kemudian ia menyaut. Tapi aku tidak mau dianggap yang aku ada muridmu, dan apa saja yang aku lakukan kau tidak berhak campur tahu. Pau kun lun bersenyum, senyuman tawar. Biarnya kau ingin menjadi muridku, aku sendiri tak nanti terima kau ia bilang. Lantas jagot tua ini pergi ke dalam akan ambil sepotong pipa besi, dengan kedua tangannya ia bikin pipa itu bengkok melengkung, kemudian ketika ia bentur itu dengan dingkulnya, pipa itu lantas patah dua. Kau lihat, bukan kata ia pula sambil bersenyum. Kalau kau bisa punyakan kepandayan seperti ini, baru kau bisa mencari balas, jikalau tidak, kau akan buang jiwamu secara kecewa lagi. Ia usap-usap orang punya kepala, tapi sekarang ia berbicara dengan lemah lembut. Sekarang, anak, pergilah kau keluar membantui menyapu salju, sebentar kau pergi bersantap pagi. Itu waktu Ahlon muncul dengan bawa-bawa golok totu, ia lihat siau hao berdiri diam laksana patung, mukanya pucat, ia tidak perdulikan, ia cuma memandang dengan sepasang matanya yang tajam dideliki, kemudian ia tarik tangan lengkongnya. Iya-iya, pakailah baju tebal kata ia seraya dongak, memandang engkong itu. Hawa ada dingin sekali. Chinhui bersenyum pada cucunya itu. Siau hao tidak perdulikan itu engkong dan cucu, ia lantas ngeloyor keluar. Ia inyaf sekarang bahwa bugainya si tua bangka si pau wadaliahai dan ia tidak sanggup lawan dia itu. Tempo ia sampai di luar, beberapa muridnya guru silat itu sudah sapui pekarangan dan para-para senjata pun sudah dibawa keluar. Ma Chiehian pun sudah datang, ia melengak ketika dia lihat keponakannya itu, tetapi ia segera menghampiri. Tadi malam aku cari kau ubek-ubekan, kenapa kau ada di sini? Ia etio ini tanya. Siau hao tidak menjawabnya, apapula pau kau su sudah muncul bersama cucunya perempuan, hingga Chiehian juga tidak berani menegaskan. Oh, suhu sudah bangun dia kata pada gurunya itu. Pau kau su mangut pada muridnya ini, ia bertindak terus ke pekarangan, lapangan untuk belajar silat. Di situ sudah berkumpul Lu Chieh Tiong, Lan Chieh Chun, Lau Chieh Wan dan Chin Chieh Po. Eh, kau kenal bocah ini atau tidak? Pau kau su tanya muridnya itu sambil tunjuk siau hao. Oh, dia adalah Keng Xiaohao, anaknya Chieh Seng. Entah dia dengar dari siapa, bahwa ayahnya adalah aku yang binasakan. Selagi berkata begitu, guru ini lirik Chiehian, hingga Chiehian takut bukan main, tubuhnya sampai bergemetaran, segera murid ini menghampiri. Suhu, berkata dia, anak ini tinggal padaku sejak ayahnya menutup mata, sedang ibunya kini telah menikah pula. Dia adalah sanaku, dan itu, sejak dua tahun aku ajak dia bantui aku bekerja di bengkel. Sampai sebegitu jauh tidak pernah aku bicara kepadanya tentang ayahnya, akan tetapi tadi malam ia menghilang aku tidak tahu bahwa dia telah datang ke sini. Guru silat itu bersenyum. Kau jangan khawatir, aku pun tidak tuduh kau yang suruh dia datang kemari untuk melakukan pembalasan, ia berkata, aku berani sumpah terhadap langit dan bumi, Chiehian itu bukanlah aku yang bunuh. Dalam hal ini aku tidak berdosa. Di sebelah itu, aku suka sekali anak ini. Tadi malam ia satroni aku dengan loncati tembok pekarangan, dengan goloknya ia coba serang aku, walaupun demikian, sedikit pun aku tidak gusar. Mulai hari ini aku inginkan dia tinggal sama-sama aku di rumahku ini, aku suruh dia ikut belajar silat, tetapi meskipun demikian, dia tidak terhitung sebagai sute emu, aku anggap dia sebagai cucu angkatku yang baru. Setelah berkata demikian, jago tua ini tertawa gelak, hingga murid-muridnya turut tertawa juga, malah Chiehian dan Chiehian lantas beri selamat pada gurunya itu. Chiehian turut tertawa, tetapi di dalam hati, ia berkhawatir bukan main. Nah, sekarangkah semua boleh mulai berlatih, kata Sang Guru kemudian. Ahlon sudah lantas turut pelajarankan ilmu goloknya. Xiao Hao masih terus berdiri menjublek, cuma dengan matanya ia awasi beberapa murid itu berlatih. Ia lihat bahwa semua orang itu ada jauh terlebih gagah daripadanya, hingga ia tambah merasa, untuk mencari balas sungguh bukan pekerjaan gampang. Sejak itu, setiap hari Xiao Hao menonton orang belajar silat, dan sehabisnya jam latihan, atas pengunjukannya murid-murid ini, ia bekerja membantui mereka. Ia dapat kenyataan, terhadap murid-muridnya, Pau Chin Hui bersikap keras, tetapi terhadap dia sendiri. Guru silat ini ada manis budi, sering ia diajak bicara orang tua itu suka usap kepalanya dan tertawa, hingga ia jadi merasa bersyukur kepada jago tua ini dan ia percaya, bahwa ayahnya pasti benar bukan terbinasa di tangannya guru ini. Juga sikapnya Ahlon berubah dengan lekas. Sebelumnya, apabila dia lihat Xiao Hao, nona cilik itu mengawasi dengan main metotot, tetapi kini, ia suka memandang dan tertawa, akan akhirnya mereka berdua jadi sahabat, suka main bersama-sama. Sikapnya Pui Sia ada lain apabila ia lihat anaknya perempuan suka main dengan Xiao Hao, terus saja ia panggil masuk anaknya itu dan ditegur. Tidak demikian sikapnya Pau Kun Lun, ia tidak pernah menghalang-halangi. Kadang-kadang terjadi, sehabisnya bersantap malam, setelah minum teh dan pasang tiga batang hiyo di muka patung Buddha, yang ia puja, Chin Hui suka tuntun Ahlon dan Xiao Hao buat diajak keluar, akan jalan-jalan di luar pekarangan. Bertiga mereka agaknya hidup manis sekali. Ma Chiehian tetap datang setiap hari akan berlatih dan bekerja, kalau dia lihat Xiao Hao, ia suka mengawasi saja. Agaknya ia hendak bicara banyak akan tetapi toh ia tidak berani dekati keponakannya itu. Ia datang, berlatih dan bekerja, lantas ia pulang. Belasan hari sejak datangnya Xiao Hao, Chieh Lim kembali dari Chieh Yang, ketika ia ketemui ayahnya akan beritahukan apa-apa yang dilakukan, Chin Hui lantas tunjuk Xiao Hao, beritahukan ia bahwa bocah ini telah tinggal bersama-sama mereka. Di depan ayahnya Chieh Lim tidak kata apa-apa, akan tetapi, setelah berada di dalam kamarnya, dengan suara menyesali, ia kata pada istrinya. Lihat, ayah jadi semakin pikun. Binatang Chieh Seng sudah ganggu istri orang, dia sudah langgar aturan kita, dia pun sudah lukai aku dan Chieh Po, hingga karena itu semua, ayah panggil Chieh Teng, Chieh Hieh dan Chieh Beng dari Chieh Yang, sampai mereka ini kepung Chieh Seng di gunung utara di mana dia itu dibinasakan. Menurut aku, siapa babat rumput, dia mesti menggali sampai di akarnya, maka sudah seharusnya, anaknya Chieh Seng juga mesti disinkirkan dari dunia. Tapi ayah telah tidak berbuat demikian. Sekarang ayah justru pelihara anaknya Chieh Seng itu. Aku lihat anak itu mirip dengan seekor serigala kecil, kalau nanti dia sudah besar, tak dapat tidak, dia mesti gegares orang. Buat apa kau perdulikan di akata seng istri, Lu Chieh? Gahu suka terima dia, apakah kau bisa cegah? Lagipun dia ada satu bocah cilik, di sini dia dapat disuruh-suruh. Kau selamanya suka bicara tentang membunuh orang. Sudah ayahnya dibunuh, anaknya hendak dibunuh sekalian. Kau jangan anggap pembesar negeri tak ketahui ini dan kau lantas percaya, perkara tidak akan terbongkar. Ketahuilah, malaikat ada punya mata. Chieh Lim ada begitu sengit mendengar ucapan istrinya, hingga sebelah tangannya segera melayang kepada orang punya muka. Kalau semua orang punya hati sebagai kau, orang-orang kengau boleh mampus kelaparan dia berseru. Apakah kau tahu kenapa ayah kirim aku ke Chieh Yang? Di sana sudah terjadi satu perkara besar. Saudara-saudara Leong yang antar Piau ke Sucawan Utara, di Gunung Kiambun San telah dicegat oleh belasan penyamun, hingga pertempuran tak dapat dicegah. Saudara-saudara Leong berbukai tinggi, mereka berhasil melukai delapan atau sembilan berandal, pun berhasil mengantar Piau-nya dengan selamat sampai disengtau. Hanya apa mau dalam perjalanan pulang, mereka telah ketemu Leong Tiong Hiap Chieh Kieh, seorang kenamaan di Sucawan Utara. Buat urusan perebutan jalan, mereka kebentrok satu pada lain, mereka jadi bertempur. Saudara-saudara Leong tidak dapat melawan, semua kudanya kena ditahan, tetapi mereka penasaran, kemudian mereka satroni rumahnya Chieh Kieh buat rampas pulang kuda mereka. Mereka tidak berhasil merampas pulang kuda itu, tapi mereka telah binasakan dua orangnya si Chieh itu. Kau katai lain orang berandal, kau sendiri lebih jahat daripada penyamun berseru Lu Chieh sambil menangis, seraya ia tutupi mukanya. Kau semua, di belakang hari tak akan dapat pembalasan baik. Chieh Lim kusar sekali, ia hendak gaplok pula istrinya itu, tetapi kapan ia lihat muka itu merah dan bengkak, ia tarik pulang tangannya. Dasar orang celaka ia mendamrat, terus ia ngeloyor keluar. Di luar pintu, si Ong H.O. sedang pelihara kuda, ia dupak kempulannya bocah itu hingga jatuh tengkurap. Sudah begini, karena sedang mendongkol, ia pun mendamrat, katanya, anak celaka, kenapa kau pelihara kuda dengan rumput macam begini, apakah kau hendak bikin kuda mampus karena barang makanannya mencugak perut? Si Ong H.O. gusar diperlakukan kasar demikian, ia hendak melawan, tapi Chieh Tiong dan Chieh Cun segera datang sama tengah, sedang Chieh Tiong tarik bocah itu pergi. Apa kabar, Chieh Tiong tanya apakah kau ketemu Lyong Jiyo Yesu Heng? Mereka itu mendapat luka atau tidak? Tidak, tidak sampai terluka, sahut Chieh Lim sambil geleng kepala. Kalau kita murid-murid Kun Lun Pei keluar dan terluka itulah hebat sekali. Saudara Chieh Lyong dan Chiehye telah pergi ke Sucuan Utara, benar mereka telah kehilangan dua ekor kuda, akan tetapi nama mereka jadi kesohor sekali, mereka sudah angkat naik derajat kita kaum Kun Lun Pei. Selama sepuluh hari aku berdiam di Chieh Yang, setiap hari kedua saudara Lyong itu bicarakan secara gembira tentang pengalaman mereka. Mereka pun kagumi Lang Tiong Hiap Chieh Kieh. Kata mereka, syukur Chieh Kieh ketemu mereka berdua, kalau lain orang, pasti mereka mesti rubuh di tangannya Lang Tiong Hiap. Chieh Lim bicara dengan gembira dan bernapsu, kaki tangannya banyak digerak-geraki, sepasang alisnya memain, Chieh Chun bersama Chieh Wan, Chieh Pud dan Chieh Hian dengarinya, malah Chieh Lyong dan Xiaohaook pun turut pasang kuping. Dua saudara Lyong sudah bunuh banyak orang, mereka telah tandingi Lang Tiong Hiap Chieh Kieh, dengan begitu mereka telah tanam bibit permusuhan, Chieh Lim berkata. Lebih jauh, maka itu, ketika aku berangkat pulang, Suheng Chieh Teng telah pesan aku akan sampaikan dan damaikan kepada ayahku, supaya ayah kirim beberapa orang untuk bantu dia. In percaya, kalau nanti dia antar pula Piau ke Sucuan Utara, musuh-musuhnya bakal ganggu ia. Kelihatannya semua saudara itu gembira dengan kabar itu. Siapa yang suhu hendak kirim mereka tanya sambil mereka kerumuni suti ini? Ayah belum bilang apa-apa, Chieh Lim jawab sambil geleng kepala. Chieh yang ada satu tempat cari peruntungan yang baik, dengan menjadi Piau Su saja dalam satu tahun kita bisa kumpul beberapa ratus tel perak, tetapi siapa kepandainya tidak berarti, dia jangan mengharap banyak. Mungkin ayah akan kirim aku. Sekarang ini aku telah berusia 30 tahun lebih tetapi aku belum pernah merantau. Semua murid itu tetap tertarik hatinya, mereka senantiasa ingat itu dan mengharap-harap putusan gurunya agar mereka dikirim ke Chieh yang buat bantu persaudaraan Leong. Akan tetapi Pau Kau Su tidak pernah timbulkan hal itu, terus sampai lewat beberapa hari, hingga datanglah bulan pertama dan musim Cun dengan hawa udaranya yang mulai hangat dan sawah tergubah daun-daun hijau, pohon-pohon mulai bersemi sedang air sungai mulai berkericilkan, karena air beku selama beberapa bulan sekarang lumer dan mengalir pula seperti biasa. Salju di puncak gunung Lemsan pun turut lumer, hingga tertampaklah pohon-pohon dengan daun-daunnya yang hijau dan segar. Sementara itu, Si Ong Ha O O setiap hari ada berduka. Beberapa kali dalam sehari ia suka terima hinaan dari Chieh. Lim, Chiehwan dan Chiehpo juga perlakukan tidak patut. Lain dari itu, ia dapat kenyataan sikapnya Chin Hui menjadi tawar dengan pelahan-lahan, sedang ilmu silat, sama sekali guru silat itu tidak ajarkan kepadanya. Pada suatu hari, Si Ong Ha O O bantui Chiehwan gosoki para-para senjata, dengan begitu ia jadi dapat ketika akan berada dekat atau berduaan dengan ia itu itu. Tidak sempurna untuk kau berdiam di sini, kata Chiehwan dengan diam-diam. Si tua bangka sendiri belum ambil tindakan apa-apa akan, tetapi anaknya yang kedua ada busuk sekali, pasti dia tidak akan antap kau lama-lama. Lagi beberapa dua saudara Leong barangkali akan datang kemari, apabila mereka ketahui kau ada anaknya Chiehw Chieh Seng, terang mereka tak akan beri kau hidup. Maka baiklah kau lekas angkat kaki. Untuk sementara kau boleh sembunyi di rumahku, kemudian aku akan dayakan untuk kau menyingkir lebih jauh. Aku akan cari sedikit tuhang untuk kau bekal di jalan. Tapi Xiaohao kepal-kepal tangannya, mukanya menjadi merah dengan tiba-tiba. Aku tidak mau pergi, kata ia. Aku tidak takut pada mereka. Chiehian jadi kewalahan, ia tak dapat membujuknya. Xiaohao seperti sudah atur rencana. Di tempat sepi sering ia gosok pisaunya. Ia pun suka gunai ketika, selagi murid-muridnya Pau Chin Hui bubar, diam-diam ia tunggang kuda putih, akan belajar menunggang kuda di luar desa. Dalam tempo beberapa hari saja, ia sudah lantas pandai mengendalikan kuda. Suatu hari selagi Xiaohao tunggang kuda ketika ia dengar orang menyanyikan nyanyian pegunungan, suaranya halus dan meresap ke hatinya. Ia lantas menoleh, ia lihat tiga bocah perempuan mendatangi sambil bernyanyi, tangannya menenteng naya bambu, mereka pun berpegang tangan satu pada lain. Ia lantas kenalkan salah satu antaranya adalah Ahloon. Merdu, merdu ia lantas memuji dengan senyumannya. Eh, kembali kau tunggang kuda Ahloon menegur. Jikalau pamanku pergoki kau, tentu dia bakal hajar padamu. Hayo lekas pulang. Xiaohao geleng kepala. Aku tidak mau pulang jawabnya sambil tertawa. Aku baru mau pulang sesudah dengar cukup nyanyianmu bertiga. Sudah, kita berhenti nyanyi kata Ahloon, pada dua kawannya, ialah anak-anak tetangganya. Xiaohao loncat turun dari kudanya, ia tuntun kuda itu hingga melintang di tengah jalan. Ia pun pentang kedua tangannya untuk menghalau. Jikalau kau tidak menyanyi sampai habis, aku tidak mau pulang, ia kata. Dan aku juga tidak akan izinkan kau pulang. Ahloon mengawasi dengan matanya dibuka lebar, tapi karena itu ia nampaknya jadi terlebih manis. Kenapa kau tidak mau beri kita pulang? Ia menegur, kedua tangannya menolak pinggang. Apakah kau jadi berandal? Benar Xiaohao mengangguk. Aku penyamun dan kau bangsa Piausu, nyawamu adalah kereta Piau. Tinggalkan kereta Piau itu, lantas aku izinkan kau bertiga lewat. Fui Ahloon berludah. Tapi ia terus tertawa cekikikan, lantas ia kata, siapa mau main-main dengan kau. Kita hendak pulang, untuk bekerja. Kemudian, dengan sabar ia tambahkan. Xiaohao, aku nasihatkan padamu dengan maksud baik lekaslah kau pulang, jangan kau timbulkan kemarahannya pamanku. Xiaohao merasa si nona sangat menarik hatinya, ia tertawa. Aku suka beri kau lewat, asal kau bertiga bagi aku semua rumput wangi yang terpilih kata ia. Ketiga nona itu memang baru habis cari rumput wangi. Dua nona, yang kecilan, mendelikan mata. Hak apa kau punya mereka? Tanya. Ahloon kedipi matuk kepada dua kawannya itu. Baik kata ia pada Xiaohao. Hanya paling banyak kau cuma boleh dapatkan tiga. Sebenarnya buat apa kau dengan rumput wangi? Baik, tiga pun cukup, Xiaohao bilang. Nah, sekarang kau boleh lewat. Bocah ini tarik minggir kudanya, atas mana Ahloon bertiga lantas saja lari lewati dia, sembari lari mereka itu menoleh berulang-ulang dengan tertawanya, kemudian mereka berseru, kita dustakan kau. Kita tidak akan bagi. Ha, kau dustakan aku Xiaohao berseru, terus ia lompat naik atas kudanya untuk mengejar. Tiga nona itu berlaku cerdik, mereka lari ke pematang sawah, masih saja mereka tertawa-tawa, malah kemudian ketiganya menyanyi pula. Ahloon masih suka menoleh untuk gode Xiaohao. Dalam mendelunya, Xiaohao loncat turun dari kudanya, ia hendak menguber ke gili-gili, ketika dengan sekonyong-konyong ia dengar bentakan, kembali ia kaget ia terus berpaling. Segera ia tampak pau Cie Lim yang sedang mendatangi dari arah utara. Dengan masih pegangi les kuda, Xiaohao mengawasi dengan bengong. Cie Lim lantas menghampiri, terang ia ada gusar, karena datang-datang ia lantas dupak beberapa kali pada bocah itu. Cucu kura-kura ia mendamperat. Kembali kau curi menunggang kuda? Xiaohao gusar bukan main, akan tetapi ia ingat yang ia ada terlebih kecil, sukar untuk ia melawan, maka tempo ia ditendang pula, ia berkelit. Cie Lim masih mendamperat beberapa kali, lantas ia loncat naik ke atas kudanya dan pulang. Dalam mendongkolnya, murkanya, tetapi tidak berdaya, Xiaohao lantas duduk numperah di tepi jalan, sembari tunduk, dengan tangannya ia buat main tanah. Selagi begitu, tiba-tiba Ahlo menghampiri ia. Nona klik ini lihat apa yang terjadi. Ia kasihkan nayanya pada dua kawannya, ia lari pada Xiaohao. Malah ia terus jongkok di sampingnya Xiaohao. Bagaimana? Tanya ia dengan pelahan. Berapa kali kau telah didupat? Sakit atau tidak? Xiaohao tidak menjawab, ia hanya tunduk terus. Ahlo pegang orang punya pundak. Ia dekati kepalanya. Bagaimana eh? Kau menangis? Tanya ia. Xiaohao tidak nangis tetapi pertanyaannya Nona itu bikin air matanya meleleh, mengetel jatuh ke tanah. Kelihatan Ahlo berduka, ia tolong lepaskan orang punya air mata. Pendapatku lebih baik kau angkat kaki, Nona ini kata. Kalau kau terus tinggal di sini, lama-lama mungkin kau bisa dipukul sampai mati oleh mereka. Xiaohao sekair matanya, ia manggut. Aku memang niat menyingkir, sahutnya. Hanya masih ada sesuatu yang aku belum selesaikan. Urusan apakah itu Ahlo tanya. Apakah karena kau tidak mempunyai uang? Aku memang tidak mempunyai uang, tetapi itu bukanlah soalnya, hanya masih ada urusan. Setelah kata begitu ia berbangkit. Ahlo pun turut bangun. Xiaohao oce kalau orang punya tangan dengan keras. Ingat, jangan beritahu siapa juga yang aku hendak singkirkan diri, ia pesan dengan wanti-wanti. Asal kau buka rahasia aku bisa mati. Ahlo nampaknya takut. Tidak, aku tidak akan buka rahasia, ia berikan janjinya. Nah, pergilah pilih akar wangimu, aku sekarang hendak pulang, kata Xiaohao. Ia terus bertindak pergi dengan pelahan-lahan. Ahlo mengawasi, lantas ia kembali pada dua kawannya. Beberapa hari telah lewat sejak kejadian di atas. Hawa udara telah menjadi bertambah hangat. Setiap hari di waktu pagi, Ahlo turut pamannya berlatih silat, siangnya ia main layang-layang. Ia mempunyai layang-layang kupu-kupu yang ia sayangi. Itu adalah layang-layang yang ayahnya beli dari Han Tiong dan sengaja kirim padanya. Ia ada hidup senang dan gembira. Tidak demikian dengan siang Haohao yang hidupnya makin sengsara. Tia Ling tidak beri lain pekerjaan kecuali memelihara babi, yang pun mesti diangon, dan kalau malam dia disuruh tidur digubuk rumput di samping kandang babi. Maka, baru lewat beberapa hari ia pun sudah mirip dengan binatang rawatannya saja. Pakainya kotor, mukanya dekil. Ia sering kerutkan dahi, namun semangatnya tetap berkobar, dan ketika ia dengar kabar persaudaraan Leong dari Chie yang bakal datang, ia menanti dengan semangat menyala-nyala. Berbareng dengan itu, Chie Hon juga berhasil mengumpulkan lima tel perak, yang mana ia sudah serahkan pada keponakannya itu siapa ia anjurkan segera angkat kaki. Siang Haohao sudah ambil putusan untuk berangkat, akan tetapi ia nampaknya ayal-ayalan. Orang tidak tahu ia hendak tunggu apa. Selamanya ia sembunyikan pisaunya yang sudah dia sah tajam. Itu hari selewatnya tengah hari, siang Haohao giring belasan ekor babinya keluar dusun, ke empang, di mana semua binatang itu diumbar, ia sendiri duduk numperah di tepi empang itu. Beberapa kali ia tertawa sendirinya, pun kadang-kadang ia kertak gigi. Di tempat seperti itu pasti sekali tidak ada orang yang perhatikan dia. Hanya setelah berselang lama, kelihatan Ahlo lari mendatangi dengan melintas jembatan dan terus menghampiri. Siang Haohao, siang Haohao, layang-layangku nyangkut di pohon kata si Nona. Tolong kau naik pohon itu dan turunkan layang-layangku itu. Ah, masa bodoh sahut si bocah dengan geleng kepala. Tapi entah kenapa, asal Ahlo dekati dia hatinya siang Haohao terluka, segera lenyaplah semua penderitaannya. Nona itu seperti ada mempunyai ilmu untuk bikin hatinya terbuka. Ahlo datang lebih dekat. Siang Haohao, tolonglah, ia memohon. Aku sayang betul layang-layang kupu-kupu itu. Hayo, tolonglah aku. Nona ini lantas banting-banting kaki, ia campaknya seperti mau mewek. Siang Haohao berbangkit. Bagaimana kalau nanti aku sudah pergi dan sini tanya ia? Kalau layang-layangmu nyangkut pula, siapa nanti panjat pohon untuk menurunkannya? Sesudah kau pergi, langit pun panas, aku tidak main layang-layang pula, jawab si Nona. Mustahil kau pergi untuk tidak kembali lagi. Aku nanti tunggu sampai kau sudah kembali, baru aku main layang-layang pula. Siang Haohao tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya ia kata, Hektometer, aku kembali ia terus ambil galanya yang diperuntukkan menggiring babi, ia ikuti si Nona. Belum jauh. Sehabis melewati jembatan, sudah kelihatan sebuah pohon yang liu yang besar di atas mana layang-layang kupu-kupu itu nyangkut. Hayo, Siang Haohao yang baik, tolong turunkan layang-layangku itu kata Ahlon. Nyata bukan main sayangnya ia akan layang-layangnya itu. Ia pentang kedua tangannya, agaknya ia memohon dengan sangat. Siang Haohao awasi Nona ini, tiba-tiba ia berpikir, kalau nanti aku pergi, entah kapan aku kembali. Bila kelak aku kembali, dia tentu sudah dewasa, atau barangkali dia sudah menikah, itu waktu pasti dia tak perdulikan lagi padaku. Apa ia akan ingat aku sudah panjat pohon akan tolong turunkan layang-layangnya ini? Ingat ini, ia lantas daleng-geleng kepala. Tidak, aku tidak bisa panjat pohon ini kata ia. Ahlon terkejut, ia tarik Oh, Ang punya tangan. Siang Haohao yang baik, kau tolongilah aku, ia memohon. Aku tahukah sanggup panjat pohon itu. Siang Haohao mengawasi, ia kerutkan dahi. Tiba-tiba ia tertawa. Tetapi aku panjat pohon tidak dengan percuma-cuma saja, kemudian ia kata. Kau mesti berikan suatu apa padaku. Sebutkan saja, semua akan terima baik sahut si Nona dengan cepat. Kau terima atau tidak kalau aku panggil istriku padamu. Mendengar ini, mukanya si Nona menjadi merah, ia malu berbareng mendongkol, hampir ia ulur tangannya akan gaplok orang di depannya itu bila ia tidak khawatir si Yau. Haohao benar-benar akan menolaknya menolongi dia, ia tidak berikan jawaban, cuma sambil gigit-giginya, ia manggut. Segera Siang Haohao jadi semangat ia lempar galahnya. Ia lantas peluk pohon yang liu itu akan memanjat naik, ia ada gesit seperti kera, sebentar saja ia sudah sampai di atas, akan turunkan layang-layang kupu-kupu itu. Lemparkan kata Ahlon, yang dongak mengawasi, kedua tangannya dipentang untuk menyanggapi. Hayo, kau lepaslah. Si Yau Haohao tidak mau melepaskan, ia turun dengan pegangi layang-layang itu dengan tangannya yang sebelah, kira-kira lagi setumbak sampai di tanah, ia loncat turun terus ia tertawa. Sekarang waktunya aku panggil kau kata ia. Tapi mukanya pun menjadi merah. Terus saja ia memanggil, oh, istriku. Mukanya Ahlon jadi terlebih-lebih merah, ia ulur tangannya akan sambuti layang-layangnya ini, ia melihat ke sekitarnya di mana tidak ada lain orang. Ia gigit pula giginya tetapi ia terus menyahuti, ya. Suaranya ada sangat pelahan. Begitu lekas ia sudah cekal layang-layangnya, ia lari dengan segera, ngacir pulang. Si Yau Haohao girang bukan main. Dia telah jadi istriku, kata ia dalam hatinya. Nanti, sesudah belajar sempurna dan selesai menuntut balas, aku akan buka piang-piang yang besar, dengan menunggang kuda pilihan dan mengenakan pakaian mewah. Aku nanti lemar dia ini, aku mesti dapati padanya. Ia pungut galahnya, ia bubat babitkan itu, nyerangnya bukan kepalang. Hampir di saat itu, dan jurusan timur selatan terlihat debu mengepul naik, di antara suara berketoprakan, kelihatan dua ekor kuda besar dan hitam kabur mendatangi. Dua penunggangnya yang berumur masing-masing 30 tahun kurang lebih, ada bertubuh tinggi besar, potongannya kekar, romannya bengis. Sebentar saja dua penunggang itu lewat di depannya bocah ini, terus masuk ke dalam kampung. Melihat orang memasuki Pau Kicun, si OHO kaget, lantas saja ia giring semua babinya pulang. Di depan rumah Chin Hui ia lihat kedua kuda tadi sudah ditambat. Bab 2. Si OHO giring babinya ke kandang, sehabis itu ia lalu balik ke rumah besar. Di ruangan selatan ia lihat ada orang-orang asik bercakap-cakap. Ia bertindak menghampiri, ia lihat Tan Chia Chun, Lau Chie Wan dan Pau Chie Lim, yang sedang pasang ngomong dengan kedua orang tadi, siapa dipanggil dengan panggilan Leong Jieko dan Leong Sako. Jadi mereka itu adalah kedua musuhnya yang telah bunuh ayahnya. Maka dengan tiba-tiba amarahnya timbul, hingga kedua matanya mengeluarkan cahaya. Hayo pergi Chie Lim membentak begitu lekas. Ia lihat bocah itu, ia perlihatkan sikap sangat congkak dan bengis. Bagaimana kau berani lancang masuk kemari? Pergi bawah itu dua ekor kuda dan pelihara. Xiao Hao diam, tapi ia putar tubuhnya akan bertindak pergi. Justru itu, Chie Lim lompat padanya, cekal ia dengan keras. Ia menyangka Chie Lim hendak aniaya padanya, ia hendak cabut pisaunya untuk melawan. Tapi Chie Lim sudah lepaskan tangannya dan tertawa. Jiwe Koko tentu tidak kenal anak ini kata Chie Lim pada dua tetamunya seraya tunjuk Xiao Hao. Oh, bocah ini ada anaknya Chie Seng. Koko semua tentu ingat bagaimana cakapnya Chie Seng, tetapi anaknya ini ada begini macam, mirip dengan seekor anjing buduk. Dua saudara Leong itu tertawa terpingkal-pingkal. Nah, pergilah kau kata Chie Lim, yang dorong bocah itu. Kemudian ia tambahkan pada dua saudaranya itu, Tadinya ayahku sangka bocah ini ada satu anak luar biasa, sekarang baru ayah ketahui dia ini ada satu anak tolol. Mendengar itu, kembali dua saudara Leong tertawa, juga yang lain-lain. Xiao Hao berlalu dengan sangat mendungkoy, ia sampai di pelatuk penambat kuda, ketika ia hendak loloskan kudanya kedua saudara Leong itu, mendadak ia lihat Ahlon muncul dari pintu luar. Kapan si Nona lihat bocah ini, mukanya jadi merah, segera ia lari terus ke dalam. Tapi ia lari sesudah ia tertawa. Ah, Ahlon, kau lihat nanti kata anak ini dalam hatinya. Aku nanti bikin kau kagumi aku. Lantas ia tuntun kedua kuda itu keistal, yang berada dekat kandang babi. Kandang babi ini menyambung dengan batas pekarangan rumah tinggal, untuk itu ada dibikinkan jalan tembusannya, kalau malam, pintunya ditutup dan dikunci. Seorang diri Xiao Hao beri makan kedua kuda itu, hatinya panas bukan main, seperti api membakar, hingga ia jadi serba salah, duduk salah, berdiri salah. Ia harap-harap. Sang sore lekas datang, akan tetapi ia rasakan matahari jalannya seperti lambat sekali. Ia pergi ke depan pintu, di situ ia jongkok, pikirannya kusut. Tidak antara lama Cie Tiong datang bersama Cie Po, mereka masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, Cie Hian pun muncul. Dengan sikap sangat sibuk, ia kata pada keponakannya, Ah, anak, kemarin aku sudah beri uang padamu untuk kau menyingkir, mengapa kau masih belum pergi? Kau sudah berumur empat belas, kemana juga kau pergi, tak akan kau tak dapat makan. Kenapa kau masih diam di sini? Lihat, dua saudara Leong sudah datang. Mereka tinggal di sini tidak lama, tetapi sedikitnya tentu untuk tujuh atau delapan hari. Selama itu apa kau kira mereka tak akan dapat tahu hal kau? Si tua bangka si Pau atau Cie Ling, pasti akan berbuat begitu juga. Mereka akan beritahu kedua saudara itu bahwa kau hendak bikin pembalasan terhadapnya. Apa mereka berdua tidak akan berdaya untuk dibinasakan kau? Maka, lekas kau angkat kaki. Terima kasih telah menonton!